Terima kasih Anda masih bersama kami di Selebes Petak. Pemirsa kondisi remaja asal Kabupaten Buton Selatan, Sulawesi Tenggara yang menjadi korban terjangan moncong ikan yang tertancap di bagian lehernya mulai membaik pasca menjalani operasi di Rumah Sakit Wahidin Sudirohu, Sodomakasar. Kini korban dapat makan dan juga minum serta berkomunikasi dengan orang tuanya. Pasca menjalani operasi di Rumah Sakit Wahidin Sudirohu, Sodomakasar kondisi seorang remaja asal Kabupaten Buton Selatan, Sulawesi Tenggara yang menjadi korban terjangan moncong ikan cucut pada bagian lehernya mulai membaik. Direktur Rumah Sakit Wahidin bersama staff siang tadi juga mengunjungi korban yang masih menjalani pemulihan pasca operasi di salah satu ruang perawatan Rumah Sakit Wahidin. Dari hasil visit yang dilakukan dokter Rumah Sakit, korban kini bisa makan dan minum setelah beberapa hari pasca kejadian korban hanya menggunakan alat bantu pencernaan. Tak hanya itu, korban juga kini dapat berkomunikasi dengan orang tua yang menjaga selama masa perawatan. Setelah di visit oleh dokter, sudah boleh makan minum, sudah bisa duduk, dan tadi juga dirut sudah datang visite ke sana dan rencana untuk up katetar. Jadi katetarnya sudah mau dilepas supaya bisa bergerak lebih bebas lagi. Sebelumnya pada minggu kemarin, idul remaja usia 16 tahun asal Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara, kritis usai diterjang moncong ikan jenis sori, risofrio-prio-nodon atau cucut yang tertancap di lehernya hingga tembus ke bagian belakang saat melaut mencari ikan bersama temannya beberapa waktu lalu. Kejadian itu bermula saat korban dari anak kedua bersaudara, pasangan Saharuddin dan Subaeda, tengah melaut bersama rekannya untuk mencari ikan. Namun amukan ikan jenis sori tiba-tiba terbang dan menancap di bagian leher korban saat rekan korban menyalakan penerangan berupa senterak di malam hari. Tak hanya itu, korban juga sempat terseret hingga satu meter dari perahu. Namun beruntung saat kejadian, korban langsung memegang kepala ikan tersebut dan langsung berenang ke tepian sambil memegang perahu sebagai sandaran. Muhammad Iqrar, Selebes TV